nah nampaknya bisa nah jadi seharusnya seperti ini ya jadi pada saat dicolokkan standby dia belum menyala merah atau berkedip ya jadi kalau tadi kan begitu colok dia langsung berkedip merah tapi tidak start ini TV nya siap kita pungkar ya jadi simak dulu kerusakannya biar jelas ya jadi dihidupkan dia cuma seperti ini ya teman-teman lihat sendiri ini ya lampu indikatornya kedip-kedip terus berkedip dan tidak akan bisa start atau TV nya tidak bisa hidup jadi sama saja TV nya tidak bisa nyala ya istilahnya kalau bahasa konsumen oke ya apa kerusakannya simak videonya ya jangan di skip biasakan menonton step by step jangan sampai menonton dua kali karena buang-buang waktu sekali menonton teman-teman bisa paham ya oke kita bongkar dulu TV nya oke jadi langsung lanjut saja ya kalau proses apa namanya problem seperti itu berkedip tidak bisa start ya cuman kedip merah saja biasanya kerusakan pada pemware ya atau epom atau bisa itu juga disebut dengan bios software nya jadi untuk mainboard tipe ini teman-teman lihat ya IC pemware nya IC bios nya ada di bagian bawah ya kita lepas saja dulu ya jadi IC ini ya IC nya jadi kita copot saja langsung nanti kalau teman-teman ragu ya jadi kita nanti gunakan aja IC spare ya IC spare motor jadi IC asli ini kita simpan dahulu siapa tau nanti keliru analisa jadi pemware nya gak rusak kita bisa pasang kembali asli saja kita lepas melepas 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 nya gampang dikasih aja timah banyak-banyak ya menggunakan satu solder aja bisa untuk IC seperti ini panaskan pegang dahulu kemudian panaskan kedua sisi bentar agak goyang ini melepas nya gak mudah saja ya tipenya 25Q64 25Q64 kelihatan ya oke jadi kita gunakan IC cadangan ya tipenya yang sama oke sebentar di zoom dulu jadi ini ya kita gunakan IC cadangan tuh windbound ya IC25Q64 mungkin gak terlalu jelas ini yang kita gunakan nih IC copotan juga yang penting IC aslinya ini ya IC aslinya ini kita simpan dulu jangan diganggu ya pemwernya sebelum nanti bisa fix dipastikan rusak baru kita bisa delete ya bisa kita format jadi sementara kita isi dulu software atau pemwernya yang baru di IC cadangan yang ini kita simpan nanti coba ya kalau berhasil berarti memang benar itu korup kita gunakan pakinya dibersihkan dulu ya apinya dibersihkan dulu jadi ini ya alatnya sudah dipersiapkan sesuai ini ya sesuai petunjuk ini berarti nomor satunya sebelah sana titik kode IC nya jadi posisinya seperti ini selanjutnya ke komputer oke masuk ke software ya pertama IC nya kita ini detect dulu ya smart identity untuk memastikan pin tested ok ini ya current select 25Q64 benar IC nya size 64 megabyte 8 megabyte ya baru kita ini pastikan IC cadangan ya jangan sampai IC IC yang bawanya disimpan dulu aja sekarang kita isi ya yang tersimpan open formatnya bin ya kemudian kita akan klik ini ya write maka dia akan otomatis untuk memformat jadi IC karena ini bekas copotan jadi IC nya akan secara otomatis dipormat jadi seperti itu ya ini proses format jadi auto erysing jadi dihapus nah setelah kosong IC nya baru diprogram dengan file yang tadi kita klik ya yang tadi kita open file yang kita simpan software barunya ya tunggu beberapa saat oke ya sudah warna hijau dan ada tulisan oke verifikasi sukses 12,7 detik oke selanjutnya IC nya ini ya kita pasang lagi ya ini simpan ya simpan IC aslinya ini IC cadangan yang kita pakai oke IC nya pun sama ya tipenya sama 25,4 jadi untuk jaga-jaga kalau kita salah analisa ternyata bukan software nya jadi software AC nya tidak kita otomatik jangan sampai langsung di format ya mudah-mudahan langsung berhasil ya kalau dengan masangan masangan sekali install ini berhasil udah kita langsung aja ganti sama IC nya sekalian ya IC nya sudah terpasang ini bekas plug solder kita bersihkan dulu dengan thinner ya baru keringkan nanti baru dipasang lagi biar rapi kita bersihkan dulu ya biar bekas plug nya rapi ya kita gunakan disini kita gunakan cairan thinner cairan thinner biar tidak jadi jamur lagi ya ini ya bekas plug yang hitam ini karena setiap kita melakukan solder pasti ada sisa plug ya sedikit mungkin kita bikin rapi ya jadi pastikan tidak ada kaki shot antara kaki satu dengan yang lainnya atau dengan komponen di sekitarnya ya karena kalau ada shot secara baik tidak sengaja ada solder ball istiranya titik solder yang nempel kalau fast PCC ada tegangan shot malah fatal ya malah bisa merusak IC mine jadi malah mati total oke pastikan kerja teliti hati hati tidak usah terburu-buru yang penting bisa selesai ya hasilnya bisa oke tunggu beberapa menit kering kita pasang oke jadi sudah dipasang sekarang kita test on langkah sini ya nah nampaknya bisa nah jadi seharusnya seperti ini ya jadi pada saat dicolokkan standby dia belum menyala merah atau berkedip ya jadi tadi kan begitu colok dia langsung berkedip merah tapi tidak start jadi ini seperti ini kemudian saat kita pencet remote power atau disini ada tombol power ya baru dia harus menyala hijau nah disini menyala hijau ya menyala hijau baru kemudian dia nah keluar raster mantap berarti analisa benar coba kita tampakan menu ya polomo penuh oke jadi tidak usah kita pakai siaran karena video-video sebelumnya pengalaman banyak video kita kena hak cipta ya karena tanpa disadari kita setel disini film atau apa oke yang penting TV sudah hidup sudah normal jadi sudah berfungsi ya polomo channel polomo oke ya jadi benar seperti itu oke jadi kerusakannya pada ini ya e-prom firmware bukan IC nya yang rusak tapi bios nya yang korup atau software nya yang korup jadi kita install ulang ini asli-aslinya ya si aslinya oke sampai disini ya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya silahkan like jika suka komen jika ada pertanyaan atau request dan klik subscribe untuk berlangganan sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati